Intro Menindak lanjuti adanya keluhan dari warga salah satu perumahan si gura-gura yang sering kebanjiran akibat terenase di kawasan perumahan mereka tertutup oleh bangunan Anggota Komisi ID DPRD Kota Malang, Fuad Rahman melakukan sidak ke lokasi Dalam sidak tersebut, Fuad menyarankan warga mengajukan surat ke DPRD Kota Malang untuk dilakukan mediasi agar mencarikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi Anggota Komisi ID DPRD Kota Malang, Fuad Rahman, Senin siang melakukan sidak ke salah satu perumahan untuk melihat drainase di kawasan perumahan tersebut yang diduga tertutup oleh bangunan Sidak yang dilakukan oleh Anggota Komisi ID tersebut menindak lanjuti aduan dari masyarakat terkait drainase di kawasan perumahan yang tertutup bangunan yang mengakibatkan sering terjadi banjir di perumahan tersebut Dalam sidak ini, Fuad Rahman melihat langsung kondisi drainase yang tertutup oleh salah satu bangunan perumahan Fuad juga menyarankan kepada warga perumahan si gura-gura agar mengirimkan surat ke DPRD Kota Malang untuk dilakukan mediasi agar mencarikan solusi terkait masalah yang dihadapi Fuad juga mengaku apabila drainase yang dikeluhkan warga nantinya tertutup bangunan maka harus dibongkar Ternyata salah satu destinasi banjir ketika hujan itu ternyata ada di sini Ketika kami dapatkan wadulan dari warga Kami cek dokumennya Ternyata yang di sini itu pasum Kalau pasum itu kan berarti ada pelenggaran Membangun di atas pasum Kalau kami dari Dewan ya harap ini bisa dibongkar Kita ingin memastikan makanya kami minta warga untuk bersurat ke DPRD Agar kita dudukkan bersama-sama di Dewan Jadi kami minta warga bersurat Kemudian beberapa pihak terkait yang menurut warga perlu didatangkan Kami datangkan Agar duduk permasalahannya bisa segera diselesaikan Pihak PUPR Kemudian pihak pengembang Kemudian di samping ini juga ada Ubud mungkin juga Di hasil koordinasi warga mungkin Ubud juga akan dipanggil Kemudian Pak Guyuban Dan kita minta agar ini Membuat kesepakatan bersama Makanya dorongan kami Agar dilakukan normalisasi drenase Pesat-pesaran Untuk bisa Menunjukkan bahwa kita punya komitmen mengatasi banjir Di Kota Malam Sementara warga mengaku sebelumnya kawasan terjebut Terjadi banjir setinggi leher orang dewasa Bahkan salah satu warga perumahan sempat terjebak di dalam rumahnya Banjir yang terjadi diduga akibat drenase tertutup bangunan Warga berharap dengan sidak yang dilakukan oleh anggota Komisi D ini Nantinya dapat mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut Sehingga tidak terjadi banjir apabila turun hujan Masalahnya itu kan ini mas Yang paling utama ya banjir besar kemarin ya Itu kan yang paling parah Jadi kayak Itu banjir yang keempat ya Keempat kali ya Setelah tembok roboh itu Waktu itu saya kejadian juga ada disini Saya ikut evakuasi juga Sampai segini Disini itu Disini itu segini Selaher orang dewasa Terus apa Rumah pojok itu ada bayi Mas Dharma itu kan punya bayi Satu dua bulan usianya Rumah pojok ini? Iya itu gak bisa keluar pak Cukup bayang kan ada Ibu-ibu Terus ada bayi Banjir Pintu itu gak bisa dibuka karena Tekanan air ya Itu Terus tapi akhirnya kita bisa yang Viral fotonya itu Eh viral video ya Yang evakuasi bayi Itu pun Waktu itu kan ditaruh di atas Apa Tempat kucing ya Makanan kucing atau apa Terbuk ya Terbuk itu Gini itu Mungkin kalau yang di pojok Itu lebih ya Di atas leher Karena saya di atas leher itu Disini 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 Kalau yang di pojok Itu mungkin di atas leher Karena Mobil Toyota Rush itu Saya masih ingat itu Tenggelam Cuman kelihatan apa Hiunya aja Nah yang di pojok Terus habis itu Akhirnya Tiba-tiba surut Gak ada lima menit itu surut Ternyata situ amrol Saya gak membayangkan Kalau misalkan kita Pas evakuasi itu Kondisi masih disini Bayangkan Maksudnya Kita bisa Bisa aja kesedot gitu Masuk ke bawah itu Karena Ternyata disitu itu Ada saluran yang itu Gede banget Di foto-foto itu Kan ada yang Tim BPPD masuk itu Itu bisa dimasuki orang Yang tembus ke sana Ke alah kali metro Ke alah kali metro Simon Alfredo melaporkan Terima kasih telah menonton